Terima kasih Belum lanjut ke videonya jangan lupa like serta subscribe video ini agar apa-apa saya aku di kemudian hari kalian mengetahuinya Ya di video saya seperti biasa membahas hal yang begitu ekstrim ya yang nanti ini ada lanjutan dari video kemarin Yaitu mengenai larva atau belatung yang berada di makhluk yang mana tidak semestinya yaitu di makhluk hidup Yang mana belatung itu biasa berada di makhluk yang sudah meninggal ataupun sudah menjadi bangka ya Tetapi kali ini berada di makhluk hidup yaitu manusia yang masih memiliki nyawa ya Sehingga begitu menyakitkan ataupun sangat ya sulit dijelaskan apabila itu terjadi pada diri kita ya Untuk itu disini nanti para netizen kalian lihat sendiri dan langsung saja tulis di kolom komentar mengenai hal tersebut Apakah yang mengalami hal tersebut itu orang yang waras ataupun atau orang yang mengalami gangguan jiwa ya Sehingga tubuhnya itu terdapat belatung yang mana itu dikarenakan mungkin kurang bersihnya ataupun kurang sehatnya dari orang tersebut melakukan kehidupan sehari-hari Itu langsung saja kita reaction video berikut ini Ya kita langsung saja ke videonya ya kita saksikan disini Kita lihat kaki orang dari tersebut itu Terdapat lilitan ya kain yang mana begitu tebal ya dan di dalam kain tersebut itu ada banyak ataupun bahwa ini ribuan belatung ya ya Inilah maka ini Di malam kecil-indah Mereka menyenangkan Ianta ini batalkan Iya Ianya Stopp Benah Itu Ianya 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 Jadi, ini merupakan yang terlihat Jadi, ini merupakan yang terlihat Bersambung ini Bersambung ini Bersambung ini di sini kita bisa lihat di bagian tumit itu begitu jelas bahwa di dalam itu begitu banyak belakang Sampai jumpa. 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 Apa yang dia rasakan ketika hal itu berada di tubuh orang tersebut Dan yang kedua mungkin kenapa hal itu bisa terjadi ya Mungkin disini para sobat netizen mengetahuinya langsung saja tulis di kolom komentar Agar kita jauh-jauh dengan hal tersebut Dan yang pastinya kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita Agar kita terhindar dari hal yang tidak diinginkan apa lagi Hingga hal ini terjadi pada diri kita Dan dari situ kita bisa lihat proses pengobatannya bertahap Mulai dari pembersihan untuk menghilangkan beratian tersebut Hingga selesai dan akhirnya tadi itu memberian obat antiseptik Agar tidak terjadi infeksi yang lebih parah lagi Dan mungkin nanti akan dibawa ke rumah sakit Ataupun tempat yang mana itu untuk mengobati orang tersebut Agar ya setidaknya terhindar dari hal tersebut Dan orang tersebut sehat kembali Bisa kita lihat tadi itu orangnya itu hanya diam Dan entah itu ya semoga saja orang tersebut bisa sehat di kemudian harinya Dan disini mungkin para sobat netizen pengen berkomentar mengenai hal tersebut Langsung saja tulis di kolom komentar Dan mungkin hanya itu saja informasi yang dapat saya sampaikan Dan kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selalu jaga kesehatan Dan jangan lupa like serta subscribe video ini Agar apabila saya put di kemudian hari kalian mengetahuinya Terima kasih telah menonton!